Roy, salah satu pereman yang kerap memeras pedagang kaki lima di pasar Petisah, ditangkap petugas Satres Krimpol Restabes Medan, usai salah seorang pedagang memberanikan diri melaporkan perbuatannya ke polisi. Praktek pemerasan yang dilakukan pelaku disebut sudah berlangsung cukup lama. Namun, tidak ada satupun pedagang yang berani melapor ke pihak berwajib karena khawatir lapak dan dagangannya akan dihancurkan. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mematok tarif untuk setiap pedagang sebesar 1 juta rupiah setiap bulannya. Uang 1 juta rupiah tersebut belum termasuk biaya pembukaan lapak di awal yang dipatok sebesar 4 juta rupiah. Di pasar Petisah sendiri terdapat puluhan pedagang kaki lima, sehingga diperkirakan pelaku merauk keuntungan hingga puluhan juta rupiah setiap bulannya. Kasat Reskrimpol Restabes Medan Komisaris Polisi Tengku Fatir menyebut, pihaknya menghimbau kepada setiap korban pemerasan khususnya pedagang agar tidak takut untuk melapor ke pihak kepolisian, agar para pelaku dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebab jika praktek pemerasan yang dilakukan para pelaku tidak dilaporkan secara resmi, maka pelaku pemerasan akan sulit untuk diproses secara hukum. Pihak kepolisian juga menjamin keamanan setiap pelapor. Praktek ini sudah berlangsung cukup lama, tetapi para pedagang yang menjadi korban banyak yang tidak mau membuat laporan. Jadi pada kesempatan ini kami ingin bawa kepada masyarakat untuk tidak takut untuk melaporkan segala bentuk tidak pidana yang meresahkan. Karena kami akan hadir untuk memberikan rasa aman di masyarakat. Terima kasih kepada masyarakat yang sudah memberikan informasi kaitannya dengan kejadian yang terjadi. Kami berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Dan bagi para pelaku di luar sana yang masih melakukan praktek-praktek seperti ini agar dapat segera menghentikan segala bentuk kegiatan tersebut. Dalam kasus ini, pihak kepolisian masih mendalami keterlibatan pihak lain, termasuk adanya kemungkinan tersangka lain yang turut terlibat langsung dalam praktek pemerasan kepada pedagang. Tim meliputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara Terima kasih.